Pedang Penakluk Iblis Jilid 25 Ketika keadaan negara kacau karena kelemahan Kaisar dan di sana-sini orang-orang jahat meraja lelah, dusun tempat tinggal Liang Tie menjadi korban serbuan perampok, Liang Tie adalah seorang gagah dan berkepandaian tinggi. Seorang diri dengan paculnya, ia berhasil membasmi perampok-perampok ini sehingga akhirnya mereka takut dan mengangkatnya menjadi kepala. Melihat keadaan negara kacau dan para petugas negara tukang korup besar, Liang Tie meninggalkan dunia sawah ladangnya dan masuk ke dunia lokling, menjadi kepala rampok. Tadinya memang yang diganggunya hanya para pedagang dan pembesar yang lewat, akan tetapi lambat laun, wata anak buahnya yang kasar dan kejirupa. Rupanya menular kepadanya dan dia menjadi kepala rampok tak pandang bulu dan kejam. Setelah Hwa Ing Hyong Chi yang le tinggal di selatan, Liang Tie ketakutan dan berpindah-pindah, bahkan ia membubarkan anak buahnya dan bekerja seorang diri menjadi perampok tunggal. Kemudian ia bertemu dengan Tian Xin Siok Hoat dan bersahabat. Demikianlah hari ini ia ikut membantu Siok Hoat untuk membunuh Kaisar. Akan tetapi, siapa kira, baru saja memperlihatkan keahliannya menyambit dengan tiga batang piau sekaligus ke arah Kaisar, muncul seorang nenek perkasa yang dengan mudah meruntuhkan tiga batang piaunya dan kini bahkan menyerangnya dengan hebat. Liang Tie memutar paculnya mengerahkan tenaga luakangnya untuk mendesak. Namun, alangkah terkejutnya ketika matanya-matanya menjadi berkunang dan ia harus membuka mata lebar-lebar karena kalau tidak demikian, ia mungkin akan kehilangan lawannya dan tahu-tahu akan menerima pukulan maut. Demikian cepat gerakan lawannya dan alangkah ringan kakinya bergerak ke sana kemari, tanda bahwa ia menghadapi seorang nenek tua yang memiliki ginkang luar biasa sekali. Maka cepat ia menggerakkan paculnya dan mainkan ilmu silat yang aneh gerakannya. Tidak sembarangan ahli silat dapat mainkan alat pertanian ini sebagai senjata. Kalau orang tidak memiliki dasar ilmu silat tinggi, maka senjata ini hanya membuat kaku gerakannya dan tak mungkin menjadi senjata yang ampuh. Akan tetapi, kalau yang mainkan itu sudah memiliki kepandayan tinggi, apalagi memang sudah berpuluh tahun liang tiek berlatih ilmu mainkan pacul, senjata aneh ini amat berbahaya dan merupakan senjata yang dapat mengimbangi kelihayaan ranting di tangan Kuan Jin Yu. Pertempuran yang amat ramai dan paling mengerikan hati adalah pertempuran antara Po Bin dan Kuan Kok San. Kuan Kok San sebagaimana diketahui adalah seorang pemuda yang berkepala gundul dan kepandayanya yang diwarisi dari ayah bundanya yang kosen, tentu saja amat hebat. Di lain pihak Po Bin yang menjadi lawannya adalah seorang bertubuh tinggi besar dan kepalanya di tengah-tengah botak kelimis menyayangi kepala Kuan Kok Su. Muka Po Bin menghitam dan mengkilap seperti pantat kuali digosok. Minyak. Ia berjuluk Tia Tau Keng Jiu, kepala besi tangan baja, dan kepandayanya tinggi karena sebetulnya dia adalah Sute, adik seperguruan, dari Tian Xin Siok Hoat bekas kepala itu. Yang diandalkan adalah ilmu pukulan tangan kosong yang disebut Kang San Jiu, tangan gunung baja. Setiap jari tangannya merupakan senjata seperti batang baja yang kokoh kuat, yang sekali ditusukan dapat melubangi tembok. Selain ini, juga julukannya kepala besi bukan tidak ada artinya. Kepalanya yang botak itu bukan karena penyakit juga bukan sengaja botak, melainkan akibat daripada latihan luakang dengan kepalanya. Dari kulit kepalanya yang botak ini kalau dipergunakan keluar hawa pukulan yang dasyat dan sudah banyak sekali lawan yang ia robohkan dengan benturan kepalanya yang lihai. Tadinya Po Min memandang rendah kepada Kuan Kok San, akan tetapi setelah pertandingan berlangsung beberapa belas jurus, bukan main kagetnya melihat bahwa sepasang ular hijau di tangan pemuda gundul itu benar-benar amat berbahaya. Sepasang ular itu dimainkan oleh koksan seperti orang mainkan senjata ruyung lemas, John Pian, dan bahkan jauh melebihi John Pian bahayanya. Kalau orang terkena pukulan John Pian, asal memiliki tenaga luakang dan pernah melatih diri dengan ilmu kebal, paling banyak hanya terluka. Akan tetapi, sekali saja kena sabetan ular hijau ini berarti terkena gigitan dan racunnya. Betapapun kebal seseorang, betapapun lihai luakangnya asal darah sudah dimasuki racun ular ini, celakalah dia. Oleh karena itu Po Bin yang berlengan besi tidak berani mengadu lengannya dengan ular-ular itu, sebaliknya Kuan Kok San juga tidak berani mengadu ularnya dengan sepasang lengan yang demikian keras dan kuat. Melihat tangan yang mengeluarkan cahaya kehitaman itu saja maklumlah koksan bahwa lawannya memiliki sepasang tangan rang sudah dilatih secara hebat. Adapun orang kelima adalah Po Wung Sin, berjuluk Siang Sintu, atau sepasang golok sakti. Orangnya kurus kecil, dia ini adik dari Po Bin, juga sute dari Siokhoat. Sesuai dengan julukannya, sepasang goloknya jarang menemui tandingan. Tadi, ia disambut oleh Liok Temo Ong Wiet kalau saja Wiet maju seorang diri, kiranya ia takkan dapat menang melawan Siang Sintu Po Wusin. Baiknya ia maju dengan bantuan butong busu tinggi besar itu dan empat orang busu lain. Dengan bernam ia mengeroyok Siang Sintu Po Wusin. Po Wusin menggerakkan sepasang goloknya lihai sekali. Baru lasan jurus saja sudah ada dua orang busu yang terluka dan terpaksa mengundurkan diri dari kalangan pertempuran. Melihat ini, dua orang busu lain yang lebih lihai menggantikan mereka dan kini Liok Temo Ong Wiet yang melihat kerelawan ini bersilat golok memberi aba-aba untuk mengeroyok dari jauh, mempergunakan serangan bertubi-tubi dan bergiliran secara teratur. Benar saja, Po Wusin kewalahan sekali dan kini ia terdesak hebat. Tiba-tiba terdengar pekik mengerikan dan tubuh Kuan Kok San terlempar membentur dinding di belakangnya. Sebaliknya, lawannya Po Bin Si kepala baja terhuyung-huyung. Dialah yang memekik tadi dan mencoba dengan tangan kirinya untuk membetot seekor ular hijau yang menggigit pergelangan tangan kanannya. Akan tetapi sebelum ia berutasil membetot, racun ular itu telah menjalar ke dalam tubuh menyerang jantungnya dan ia roboh binasa, mukanya menjadi hijau sekali. Bagaimana Kuan Kok San sampai terlempar jauh? Tadi ketika pemuda gundul ini menjadi gemas karena sudah 30 jurus belum juga ia dapat mengalahkan lawannya, lalu menyimpan seekor ularnya di dalam saku dan sebaliknya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian sambil mengeluarkan bentakan nyaring dari mulutnya menyambar ruat hitam ke arah Po Bin. Inilah obat tadi yang dikeluarkan dengan saluran hawa luakang. Kalau bukan Kok San putrasi raja racun, tentu saja tidak berani memasukkan bubuk racun hotam ke dalam mulutnya. Po Bin terkejut dan cepat sekali ia menggerakkan tubuh mengelak, akan tetapi hawa beracun itu masih menguasainya ketika hidungnya mencium bau racun itu, membuat pandangan matanya untuk sedetik berkunang. Ia cepat menyalurkan hawa murni untuk mengusir pengaruh ini, akan tetapi pada saat itu, Kok San tidak membuang kesempatan baik, menyerang dengan ularnya yang masih seekor berada di tangannya. Ular menyambar ke arah leher Po Bin. Tiatou Kejiu Po Bin pada saat itu sudah sadar kembali dari pengaruh bau busuk racun hitam. Telinganya mendengar sambaran hawa pukulan kawan. Maklum bahwa tidak ada jalan lain untuk menangkan pertandingan itu selain mengadu. Nyawa, ia cepat mengulur tangan menangkap leher ular dan berbareng ia menggunakan kepalanya menyeruduk ke depan, ke arah perut Kuan Kok San. Akibatnya hebat. Kok San kena diseraduk sampai terpental jauh dan menubruk dinding. Dinding itu jebol dan Kok San roboh akan tetapi bocah gundul ini hanya kaget saja, di dalam perut dan dadanya tidak terluka. Sebaliknya, Po Bin tak dapat mengelak lagi ketika ular yang dipegang terlalu tengah itu membalikan kepalanya dan menggigit pergelangan tangannya, mengakibatkan si kepala besi tangan baja ini roboh binasa. Ular itu pun hancur perutnya karena cengkeraman tangan baja Po Bin, berberkelojotan dan tak lama kemudian mati bersama korbannya. Kematian Po Bin melemahkan hati kawan-kawannya, terutama sekali Liang Tie yang sudah didesak mati-matian oleh Kuan Jin Yo. Sebaliknya Kuan Jin Yo dan juga si Tian Tok Ong merasa penasaran dan gemas sekali kepada lawannya karena Kuan Kok San tertawa-tawa sambil mengeje ayah bundanya. Ha, 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 ayah dan ibu sudah tua sekarang, tidak bisa lekas merobohkan lawan. Ha, 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 Kuan Jin Yo memelkek keras dan tiba-tiba tubuhnya mumbul di atas melalui kepala lawannya dan sebelum Liang Tie yang hilang kagetnya, ranting di tangan Nyonya Kosan itu telah meluncur dari atas, bukan ditusukan melainkan disambitkan. Inilah serangan paling melihai dari Kuan Jin Yo dan jarang ada yang dapat selamat dari serangan ini. Liang Tie menjarit, paculnya melesat ke arah Kaisar. Seorang pengawal mengangkat Toya dan memukul pacul itu runtuh di atas lantai, adapun Liang Tie sendiri roboh binasa dengan kepala berlobang, di mana menancap ranting yang disambitkan oleh Kuan Jin Imar tadi. Melihat suaminya belum juga dapat merobohkan dua orang lawannya yang memang paling melihai di antara lima orang itu, Kuan Jin Imar mencabut ranting dari kepala lawannya, lalu sekali berkelebat ia telah membantu suaminya menghadapi S.W.I. Tok Sai Ong. Terpaksa Tosu dari pegunungan Gobi ini meninggalkan si Tian Tok Ong menghadapi Kuan Jin Yo yang amat gesit gerakannya itu. Setelah si Tian Tok Ong menghadapi Tian Xin Siok Hoat seorang, Raja Racun dari Barat ini mengeluarkan seruan ketawa yang menyeramkan, sepasan Ngotok Mu Jiao di tangannya bergerak makin cepat dan di lain gebrakan robohlah Siok Hoat tanpa bernapas lagi. Ngotok Mu Jiao mendapat korban baru. Melihat ini, kuncut hati S.W.I. Tok Sai Ong sehingga tanpa malu-malu lagi ia menjatuhkan diri berlutut sambil berseru keras minta-minta ampun kepada Kaisar. Akan tetapi dibarengi dengan suara ketawa nyaring dari Kuan Jin Yo, di lain saat ia terjengkang roboh tak bernyawa. Dadanya berlubang ditembus ranting di tangan nenek itu. Kini tinggal seorang lagi yang masih melawan dikeroyok oleh Liu Te Mo Ong liye dan kawan-kawannya. Keadaannya juga sudah hamat terdesak dan melihat betapa empat orang kawannya sudah tewas. Orang terakhir ini, yaitu Siang Sin Tupo Sin, menjadi gentar bukan main. Jalan keluar ke arah hidup sudah tidak ada lagi dan ia maklum bahwa ia pun sebentar lagi akan menerima nasib seperti empat orang kawannya. Timbul sifat pengecut dalam hatinya dan sambil melompat keluar dari kalangan, Po Ong Sin melempar golok menjatuhkan diri berlutut dan minta-minta ampun. Wiyat yang sudah merasa gemas dan malu sejak tadi belum juga dapat merobohkan lawan yang dikeroyok, tidak mempedulikan permintaan ampun ini dan hendak membunuhnya dengan pedang. Tiba-tiba terdengar suara kaisar. Wiyat, jangan bunuh dia. Bawa dia ke sini terpaksa Wiyat mengurungkan niatnya membunuh Po Ong Sin dan menyarat tawanan itu pada rambutnya kemudian membantingnya di depan kaki kaisar yang kini sudah tidak dikurung lagi oleh para pengawal pribadinya. Po Ong Sin tidak berani memandang muka kaisar dan berlutut sambil membentur-benturkan jidatnya pada lantai. Siapa namamu tanya kaisar? Biarpun suara kaisar halus dan tidak kasar seperti biasa suaranya pembesar tinggi yang memandang hina kepada kalangan rakyat kecil, namun suara ini amat berpengaruh dan membuat tubuh Po Ong Sin yang berkepandayan tinggi menggigil. Hamba yang rendah bernama Po Ong Sin, apa alasanmu kau dan kawan-kawanmu datang dan berdaya untuk membunuh kaisar hamba? Hamba hanya disuruh, jawab Po Ong Sin gagap. Hektometer, siapa dia yang menyuruh memuka Po Ong Sin nampak kaget dan seakan-akan ia menyesal telah berbicara terus terang. Akan tetapi ia dapat menetapkan hatinya dan menjawab. Yang menyuruh dan mengajak hamba adalah Tian Xin Suokhoat. Dialah yang mempunyai rencana pembunuhan ini. Hamba hanya ikut-ikutan saja, mohon paduka sudi mengampuni hamba, bohong kaisar membentak. Kaisar bukanlah seorang bodoh dan ia tahu bahwa di dalam pengakuan ini terlepak kebohongan. Tahu pula bahwa Po Ong Sin agaknya takut akan sesuatu kalau membuat pengakuan sebenarnya. Kau akuilah sejelasnya, baru kami mau memperhatikan ampunan untukmu. Kalau tidak mengaku kau akan dihukum siksa sampai mati Po Ong Sin makin ketakutan. Ia menoleh ke kanan-kiri, kemudian terpaksa mengaku juga. Sebetulnya hamba berlima, hamba berlima hanya menjalankan perintah, perintah siapa perintah dari? Bang Chu. Kaisar nampak terkejut. Bang Chu adalah kepala atau ketua perhimpunan besar, tentu yang dimaksud oleh Po Ong Sin adalah ketua dari dunia Kang Ong. Akan tetapi sepanjang Kaisar mengetahui, pemilihan Bang Chu belum dilakukan, bagaimana sudah ada seorang Bang Chu baru? Bang Chu mu ini, ketua apakah? Tanya Kaisar. Belum lama ini perkumpulan-perkumpulan besar persilatan, yakni Im Yang Bu Pai, Bu Cimpang, Kuan Cimpai, San Si Kaipang, dan T.W. A. Chu Bu Pai telah memilih seorang Bang Chu di puncak pegunungan Taiheng. Bang Chu baru inilah yang mengutus hamba berlima, mohon ampun, tuanku, siapa Bang Chu mu itu? Siapa namanya? Namanya adalah Li, tiba-tiba menyambar turun sinar putih ke arah Po Sin. Si Tian Tok Ong dan Kuan Jin Yo cepat menggerakkan tangan mengibas sinar ini. Empat sinar dapat ditangkis oleh si Tian Tok Ong, dua oleh Kuan Jin Yo. Akan tetapi yang sebuah lagi terlalu cepat sehingga Tau-tau sudah menancap di leher Po Sin yang menjerit keras dan roboh berkelojotan kemudian mati. Si Tian Tok Ong dan istrinya melompat memandang keluar dan melihat bayangan seorang busu muda yang tampan wajahnya melarikan diri cepat sekali. Pembunuh jangan lari teriak si Tian Tok Ong akan tetapi tanpa mengeluarkan suara, Kuan Jin Yo sudah mendahului suamnya mengejar bayangan itu. Geger di ruangan persidangan. Kaisar memberi perintah supaya para mayat diurus, tempat itu supaya dibersihkan, kemudian mengundurkan diri, terlalu lelah menghadapi peristiwa-peristiwa yang menegangkan itu dan tidak beristirahat. Dia masuk diiringkan oleh para si Wili dan semerbaklah bau harum ketika rombongan si Wili ini berjalan dengan lenggang lengguk lemas dan ayu. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati para si Wili ini mendapat kesempatan mengundurkan diri karena tadi mereka sudah setengah mati takutnya menghadapi pertempuran dan pembunuhan yang mengerikan hati mereka yang lemah. Biarpun Kuan Jin Imau memiliki gingkang luar biasa, akan tetapi ternyata orang yang dikejarnya itu pun cepat sekali gerakannya. Kalau mereka berkejaran di tanah datar dan tempat terbuka, sudah dapat pastikan Kuan Jin Imau akan dapat menyusulnya segera, karena jarang ada orang dapat menandingi kecepatan larinyonya ini. Akan tetapi, orang yang berpakaian busu ini agaknya sudah hafal dan kenal baik jalan-jalan di lingkungan istana, sedangkan bagi Kuan Jin Imau tempat ini adalah tempat asing, maka enak saja busu yang dikejar itu memblok ke sana sini membingungkan hati Kuan Jin Imau. Si Tiantok Ong yang dalam berlari cepat kalah oleh istrinya, tertinggal jauh. Setelah Kuan Jin Imau akhirnya dapat juga mceng nyusul dan jarak antara dia dan orang yang dikejarnya tinggal beberapa tombak lagi, tiba-tiba orang itu membalikan tubuh dan mengayun tangannya. Sinar putih berker depan menyambar ke arah Kuan Jin Imau. Jumlah senjata rahasia yang ternyata adalah ginciam, jarum-jarum perak, itu ada 13 banyaknya, menyerang 3 betas jalan darah di tubuh Kuan Jin Imau, luar biasa bahayanya. Kuan Jin Imau sampai mengeluarkan suara keras saking kagetnya. Ia cepat mempergunakan ginkangnya untuk mengelak sambil menyampok jarum-jarum itu, akan tetapi tetap saja pundaknya terkena tusukan sebatang jarum yang mendatangkan rasa sakit dan gatal-gatal. Kuan Jin Imau kiranya tak patut menjadi istri si Tiantok Ong kalau ia tak tahu apa artinya ini. Sebagai istri dari si Tiantok Ong si Raja Rarun dari Barat tentu saja ia tahu seketika itu juga bahwa ia telah terkena jarum beracun yang jahat sekali. Terpaksa ia mengerahkan hawa dalam tubuh, berdiri tegak, mengambil obat penawar segala racun dari dalam saku bajunya. Pada saat itu, suaminya juga tiba di situ, maka suami ini lalu mengobati luka istrinya yang biarpun kecil saja namun amat berbahaya itu. Ia mencabut jarumnya dan menyimpan jarum itu di kantongnya, lalu diobatinya luka itu tentu saja mereka tak melihat lagi bayangan orang yang mereka kejar. Kau kenali di atanya suaminya. Kuan Jin Imau mengerutkan alisnya. Bentuk tubuhnya seperti si setan Kong Ji akan tetapi mukanya dirubah dengan abad bubuk, maka muka itu menjadi kedok. Siapa bisa mengenalinya si Tiantok Ong mengangguk-angguk? Memang mungkin sekali setan cilik itu. Kalau tidak, siapa pula orangnya yang dapat mempergunakan jarum-jarum macam ini kalau benar dia? Mengapa dia melukai aku? Aku tanya Kuan Jin Imau penasaran dia orang cerdik, tentu tahu bahwa kau takkan mati oleh jarumnya. Akan tetapi kalau betul dia, aku mengerti, sudahlah, dari dulu juga aku bilang tak perlu bekerja sama dengan setan cilik itu. Lebih baik kita bekerja sendiri, bukankah kita ada harapan memperoleh kedudukan tinggi di istana? Kata Kuan Jin Imau. Sementara itu para pengawal yang ikut mengejar sudah tiba di tempat itu. Kuan Jin Imau dan suaminya tentu saja tidak sudi menyatakan bahwa Kuan Jin Imau terluka, hanya menyatakan menyesal tak dapat menangkap orang itu. Dia berpakaian busu dan agaknya kenal baik tempat ini. Dia memblok ke sana kemari dan kami menjadi bingung ke mana harus mengejar, kata si Tian Tok Ong dan Kuan Jin Imau. Beramai-ramai mereka lalu kembali ke dalam istana. Menurut perintah Hong Siang, Jiwi Lociampu suwarni istri dan putra dipersilakan mengasuh di dalam bangunan yang sudah disediakan untuk Samui, Chuan bertiga. Kelak Hong Siang akan memanggil Samui menghadap, karena sekarang Hong Siang sendiri sedang mengasuh setelah Niyang hadapi peristiwa-peristiwa yang hebat tadi, kata Liok Temo Ong Niyed kepada si Tian Tok Ong. Maka diantarlah ayah ibu dan anak yang kosan itu ke dalam sebuah bangunan di antara kompleks perumahan istana. Ternyata bangunan ini merupakan gedung kecil yang indah dan mewah sekali, lengkap dengan para pelayan laki-laki wanita. Tentu saja Kuan Jin Imau menjadi girang bukan main, demikian pula Kuan Kok San. Ibunya girang karena seperti wanita-wanita lain, ia senang tinggal di rumah yang indah dan lengkap, adapun Kok San girang melihat bahwa di antara para pelayan banyak terdapat gadis-gadis yang cantik. Di lain pihak, si Tian Tok Ong menghadapi semua ini dengan sikap acuh-ta'acuh. Memang dia seorang luar biasa dan aneh yang lain daripada manusia biasa. Bagainya tidur di dalam kamar indah atau di atas padang rumput, sama saja. Makan lima kali sehari atau lima hari sekalipun sama juga Wan Yen Chilun, tentang pemuda bernama Cho Ahong Kin itu oleh karena memang dia orang kepercayaanmu, tentu saja sekarang juga boleh dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan. Akan tetapi, sungguh aku tidak mengerti sama sekali mengapa kau memelah seorang gadis seperti Gowilian yang kau tahu adalah seorang pemerontak. Hek to mekar, kalau kau bukan keponakanku yang ku percaya penuh, tentu aku akan bercuriga kepadamu. Wan Yen Chilun demikianlah kata-kata Kaisar kepada Pangeran Wan Yen Chilun ketika dua orang ini mengadakan pertemuan dan bercakap-cakap di dalam kamar Kaisar, hanya dijaga oleh beberapa orang selir Kaisar yang dapat dipercaya penuh. Memang, begitu menerima kabar bahwa Haw Kin dan Hwilian ditangkap, Wan Yen Chilun terus saja mengunjungi Kaisar untuk memintakan pembebasan bagi orang muda itu. Kini mendengar kata-kata Kaisar, Pangeran itu menjawab, bahwa Gowilian seorang pemberontak ini hanyalah fitnahan belaka. Gadis itu datang ke Kota Raja untuk mencari ayah bundanya yang pergi merantau. Baru saja tiba di Kota Raja, ia diangkap. Apakah buktinya bahwa dia memberontak? Bahwa dia pernah bertemu dengan Temucin bukan alasan bahwa dia memberontak. Pada saat seperti sekarang ini, lebih baik menjadikan orang-orang gagah sebagai kawan daripada sebagai lawan. Gowilian adalah seorang pendekar wanita gagah perkasa, apapula ayah bundanya. Kalau kita membaiki nona ini dan dengan perantaraan nona ini kita dapat pula menarik tangan ayah bundanya, bukankah itu sama halnya dengan memperkuat kedudukan kita sendiri? Harap saja Hong Siang berpikir baik-baik sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya. Kaisar mengangguk-angguk dan ia cepat mengerti akan maksud keponakannya yang terkenal cerdik sekali ini. Akan tetapi dia diminta oleh kuah koksan dan gadis itu tidak mau, bukankah hal ini akan menimbulkan kerepotan saja tanya Kaisar. Wanyan Cilun mendengarkan kata-kata ini dengan hati kecut, akan tetapi ia tersenyum. Hal ini adalah urusan pribadi, biarlah diselesaikan di antara mereka sendiri. Bagi kita pokoknya asal semua orang gagah membantu itulah yang terbaik. Hamba mendengar bahwa tak lama lagi di puncak Gow Heng San akan diadakan pemilihan Beng Cu baru dari seluruh partai besar di dunia Kang O. Hal ini amat kebetulan dan tepat dengan rencana kita memperkuat kedudukan kerajaan dan untuk membuat persiapan menghadapi serabuan dan ancaman orang-orang Mongol. Hong Siang dapat memberi tugas kepada si Tiantok Ong bertiga untuk menarik kawan-kawan yang berkumpul di sana agar suka membantu memperkuat kota raja, dan alangkah baiknya kalau saja Beng Cu baru yang didapat kita tarik. Dengan adanya bantuan Beng Cu yang berarti seluruh orang gagah di dunia membantu kita, apalagi yang kita takuti? Biarkan bangsat-bangsat Mongol datang menyerbu, kita tak usah takut girang hati kaisar mendengar ini dan kembali mengangguk-angguk. Cilun, kau hebat. Baiklah diatur seperti yang kau usulkan itu, disamping bertugas menarik kawan, juga si Tiantok Ong sekalian bertugas mengawasi dan mengawal Nona Gowilian dan Hong Kin di dalam perjalanan ke Ngkau Heng San, kata pula Pangeran Wanyin Cilun Kaisar nampak tercengang. Apa? Apakah kau hendak membebaskan Gowilian dan mengirim ke Ngkau Heng San pula kalau Hong Siang memberi izin, demikianlah. Akan hamba atur sebaiknya hingga Nona itu percaya kepada kita dan suka membantu, dan hamba akan membujuknya agar supaya dia berusaha menarik ayah bundanya pula untuk memperkuat barisan pertahanan kita. Siapa pula yang lebih cepat selain Nona Gowwi? Lian untuk menarik bantuan HWAL Nghyong Gow Chiang Le dan istrinya bagaimana kalau dia berhianat hamba yang menanggung, pula, hamba juga memata-matainya, yakni dengan adanya Hong Kin yang mengawalnya, setelah berhenti sebentar, Pangeran itu berkata lagi, sinar matanya mengandung penuh rahasia, bahkan ada sebuah rahasia hamba yang hendaknya jangan sampai tersiar, hamba sendiri diam-diam akan mengunjungi Gow Heng San, Kaisar kaget dan memegang lengan keponakannya, Cilun, apa kau gila? Perjalanan ke Gow Heng San jauh sekali. Dan pula kau tahu betapa banyak orang yang membenci kita, kalau mereka itu tahu bahwa kau Pangeran Wanyin Cilun, bukankah itu berarti kau akan menghadapi malapetaka besar harap Hong Siang? Jangan khawatir, hamba menyamar sebagai rakyat biasa. Hambak perlu pergi sendiri untuk melihat keadaan dan juga untuk melihat apakah rencana kita berjalan baik, akhirnya Kaisar setuju karena bukankah semua urusan itu dilakukan untuk menyelamatkan kerajaan? Demikianlah, di dalam kamar tahanan masing-masing ditempatkan berlainan akan tetapi pada waktu yang bersamaan, Huy Lian didatangi penjaga yang mengantarkan pedang dan buntalan pakaiannya demikian pun Cho Ahong Kin. Keduanya tentu saja terheran-heran, akan tetapi penjaga hanya memberitahu bahwa mereka ditunggu di luar ruangan tahanan oleh penolong mereka. Ketika Huy Lian hendak keluar, tiba-tiba seorang laki-laki memasuki kamar tahanan itu dan ketika Huy Lian mengangkat muka, gadis ini hampir saja mengeluarkan seruan kaget dan hampir saja bibirnya berseru. Wan Sin Hong baiknya ia teringat bahwa yang dihadapinya, biarpun segalanya serupa benar dengan Sin Hong, namun mati Sin Hong tidak begitu tua birunya dan pula pakaian orang ini menunjukkan bahwa ia berhadapan dengan pangeran Wan Yen Chilun. Maka Huy Lian segera menjura dengan hormat, lalu berkata mendahului pangeran itu. Kalau hamba tidak salah duga tentu kali ini pun Siang Wong ya yang menolong hamba, dengan kedipan matanya, Wan Yen Chilun mengusir penjaga dari ruangan tahanan itu, kemudian ia menghadapi Huy Lian dengan senyum di bibir. Ah, Nona! Kau terlalu sungkan! Kau seorang darah perkasa yang berhati bersih gagah, mana boleh dijadikan orang tahanan? Kau jangan berkecil hati! Kaisar melakukan hal ini hanya karena mendengar laporan busu saja dan juga para busu itu salah sangka terhadapmu, Nona, sesungguhnya ong ya seorang bijaksana di istana ini. Kalau tidak ada ong ya, tentu hamba mengalami banyak kesulitan, kata pula Huy Lian. Wan Yen Chilun maju selangkah, lalu berkata dengan suara agak gemetar. Nona Goh Wilyan, biarlah aku bicara empat metu denganmu dengan sejujurnya. Bicara dengan seorang gagah seperti engkau tak perlu menyembunyikan sesuatu, Nona. Ketahuilah lop, terus terang aku mengaku bahwa aku amat kagum kepadamu. Baik melihat wajah renu maupun melihat sikap atau watakmu, terutama sekali karena kepandayanmu yang tinggi. Aku kagum dan memujamu, Nona, dan karena aku suka main kartu terbuka, besar sekali hasratku untuk menarik dirimu dalam isanaku dan menjadi teman hidupku untuk selamanya. Nah, aku sudah membuka isi hatiku, Nona. Harap kau tidak marah dan secara terus terang pula aku mengharapkan jawabanmu seketika pucat wajah Wilyan mendengar ini. Benar-benar merupakan satu hal yang mengejutkan baginya, hal yang mendebarkan hati dan memalukan. Hanya sedetik mukanya pucat kemudian terganti warna merah sampai ke leher dan telinganya. Bukan main pangeran ini. Bicara begitu terbuka tanpa tedeng aling-aling, sedikit pun tidak malu atau sungkan-sungkan mengutarakan isi hati seperti itu. Bagaimana, Nona jawablah sebelum kita menemui Hang Kin, wanyengcilun mendesak sambil senyumnya masih ramah menarik. Ini, ini, hamba tidak tahu. Ah bagaimana harus hamba jawab? Hamba sedikit pun tak pernah berpikir tentang perjodohan, siang wong jaya. Hamba, tak dapat menjawab, wanyengcilun maklum bahwa gadis ini merasa malu-malu dan memang sukarlah bagi seorang gadis baik-baik untuk menjawab pertanyaannya yang dipandang dari sudut kesopanan, boleh juga dianggap kurang ajar itu. Akan tetapi ia telah berterus terang, tak baik mengandung dendam asmara secara sembunyi-sembunyi. Baiklah, kau boleh menjawab lain waktu, Nona. Sekarang mari kita menjumpai Hang Kin di luar, akan tetapi baru saja mereka keluar dari kamar tahananmu. Hang Kin telah berlutut di depan pintu kepada pangeran wanyengcilun merah muka Hwi Lian dan pangeran itu memandang kepada Hang Kin yang berlutut dengan kening berkerut. Hang Kin, kau, kau di sini. Hamba setelah dikeluarkan oleh penjaga mendengar suara paduka lalu menghampiri ke sini, akan tetapi melihat tongnya sedang bercakap-cakap, hamba tidak berani mengganggu, jawab Hau Kin sambil melirik. Tanpa bertanya taulah pangeran itu dan Hwi Lian bahwa Tsoah Hang Kin tentu saja mendengar percakapan mereka tadi. Mengingat akan hal ini, pangeran itu menjadi merah mukanya. Hektometer, berdirilah dan mari kita ke istanaku untuk berunding tentang hal yang amat penting bagi kalian. Berangkatlah tiga orang ini menuju ke gedung di mana pangeran wanyengcilun tinggal. Mereka duduk di ruangan dalam dan pelayan segera keluar menghidangkan makanan dan minuman serba mewah. Sambil mempersilahkan dua orang muda itu makan minum, pangeran wanyengcilun mulai membicarakan niatnya seperti yang tadi ia telah rundingkan dengan Kaisar. Akan tetapi pangeran yang amat cerdik ini memutar balikan percakapan yang dirundingkan dengan Kaisar tadi atau lebih tepat tadi di depan Kaisar ia memutar balikan rencananya agar jangan sampai Kaisar mendapat kesan bahwa ia lebih mempercayai Huy Lian dan Hang Kin daripada si Tian Tok Ong seanak interi. Hang Kin dan Goli Hiap, katanya kepada dua orang muda itu, kalian tentu belum mendengar bahwa baru tiga hari yang lalu hampir saja Kaisar dibunuh oleh lima orang penjahat, dua orang muda itu terkejut. Pangeran wanyengcilun lalu menceritakan peristiwa itu. Nah, karena sudah jelas si Tian Tok Ong dan anak istrinya berjasa telah menggagalkan mereka itu, Kaisar berkenan menerima si Tian Tok Ong bertiga menjadi pengawal di dalam istana, bahkan mengepalai semua pengawal Kaisar, si Tian Tok Ong bukan manusia baik-baik, kata Huy Lian. Dia berbahaya, apalagi anaknya, bocah gundul eh dan itu kata pula Hang Kin. Wanyengcilun tersenyum. Memang aku pun sudah berpikir demikian, akan tetapi setelah mereka memperlihatkan jasa tentu saja Kaisar mau menerima mereka. Dan sekarang, apakah kalian suka menolongku? Jangan kira bahwa aku minta balas jasa kalian, sama sekali bukan. Hanya ketahuilah bahwa tugas yang sekarang hendakku serahkan kepada kalian, bukan semata metu untuk menolongku, juga bukan semata metu untuk menolong Kaisar, melainkan untuk menolong negara dari bahaya, harap si Wang Yasudi memberi penjelasan. Sudah tentu hamba suka menolong kalau saja tenaga mengizinkan, kata Hang Kin dan Huy Lian mengangguk tanda setuju akan kata-kata Hang Kin. Seperti kalian ketahui, sekarang ini orang Mongol sedang bangkit hendak menggempur ke selatan, melihat Huy Lian mengangkat muka dan sepasang metu gadis itu dengan tajam menatapnya. Pangeran Wanyan Cilun maklum dan disambungnya kata-katanya cepat, sudah tentu sekali banyak pula yang menaruh simpati kepada Temu Chin dan pasukan Mongolnya, mengingat desas-desus betapa Kaisar kurang bijaksana dulu memegang tapu. Pemerintahan, kembali ia berhenti dan memperhatikan Huy Lian yang nampak sengaja mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang hal ini aku harus akui. Biarpun Kaisar itu pamanku sendiri, namun beliau kurang memperhatikan urusan pemerintahan, kurang memperhatikan kepentingan rakyat jelata. Akan tetapi hal ini dapat diperbaiki. Betapapun juga, lebih baik pemerintahan berada di tangan bangsa sendiri daripada terjatuh ke dalam tangan orang-orang asing. Memang, bangsa Kin sesungguhnya masih bangsa Tiongkok juga, merupakan suku bangsa yang hidup di sebelah utara Sansi dan dahulu sebelum mendirikan kerajaan Kin, bangsa Kin disebut bangsa Yuchen. Nah, kalau kalian sependapat denganku maka sudah jelas bahwa negara diselamatkan, bukan saja terhadap bahaya serangan orang-orang Mongol yang belum begitu dekat. Melainkan harus diselamatkan dari orang-orang seperti si Tiantok Ong dan lain-lain. Para penyerbu itu mengaku telah diperintah oleh seorang bengcu yang belum diketahui namanya, ini sudah merupakan ancaman dari satu pihak. Adanya si Tiantok Ong di dalam istana, juga merupakan ancaman yang amat berbahaya, Si Ong ya, tugas apakah yang harus ku kerjakan? Tanya Huy Lian karena gadis ini tidak begitu mengambil pusing tentang politik pemerintahan keadaan kerajaan Kin. Wan Yen Cilun tersenyum sabar. Goli Hiap, kau tentu sudah mendengar bahwa kurang lebih dua bulan lagi, tiba masanya orang-orang gagah sedunia mengadakan pemilihan bengcu di puncak Gou Heng San. Aku mendengar bahwa Kaisar menyuruh si Tiantok Ong dan anak istrinya pergi ke Gou Heng San untuk menarik kawan-kawan dan pembantu. Hal ini tentu baik-baik saja ditinjau dari sudut maksud Kaisar, akan tetapi aku merasa khawatir kalau-kalau hal pergunakan oleh si Tiantok Ong sebagai kesempatan mengajak orang-orang jahat memasuki istana. Oleh karena Goli Hiap, aku memohon pertolonganmu sedilah kiranya kau bersama Chou Ah Heng San juga pergi ke Gou Heng San menghadiri pemilihan bengcu sambil melihat gerak gerik si Tiantok Ong. Selama ini, juga untuk menyelidiki siapa adanya bengcu yang telah menetah orang-orang untuk berusaha membunuh Kaisar. Berseri wajah Huy Lian. Dia memang sudah mendengar tentang hal pemilihan bengcu dan kalau ia tidak salah menduga, ayah bundanya pasti takkan melewatkan peristiwa bersejarah di dunia perselatan ini tanpa menghadirinya. Baiklah, Siang Wong ya, aku menerima tugas ini karena di sana aku pasti akan bertemu dengan ayah bundaku kata Huy Lian Girang. Hamba mentaati perintah Siang Wong ya, kata Hang King cepat-cepat dan pada wajah pemuda ini nampak jelas bahwa ia amat kegembira mendapat tugas mengawani Huy Lian dalam perjalanan. Akan tetapi dalam sekejap metu kegembiraannya lenyap terganti oleh kecemasan dan kedukaan kalau teringat akan percakapan yang ia dengar antara Huy Lian dan Wang Yen Chilun, bahwa pangeran itu mencinta Huy Lian dan ia terpaksa harus mengundurkan diri. Terhadap pangeran ini Hang King memang memiliki kesetiaan yang luar biasa besarnya. Memang itu pun termasuk rencanaku Lih Yap. Selain tugasmu yang tadi, aku pun minta dengan hormat kepadamu, sudilah kiranya kau minta bantuan ayah bundamu agar ikut membantu negara menghalau para pengkhianat dan penjahat yang hendak mengacaukan negara. Mendengar ini, Huy Lian mengerutkan Kening. Ia maklum betapa ayah bundanya membenci pemerintah Kin. Hal ini pun diketalui baik oleh pangeran Wang Yen Chilun yang segera berkata, Harapkah sampaikan hormatku kepada ayah bundamu, Nona, dan sesungguhnya sudah lama sekali aku merasa kagum sekali mendengar nama HWAL Nghyong Go Chiang Le dan Ibu Mulian Bilang yang namanya terkenal di seluruh kolong langit. Hendaknya kau mengingatkan sedikit kepada ayah bundamu bahwa bantuan mereka bukan berarti bantuan kepada pemerintah Kin Semata, melainkan bantuan untuk mencegah datangnya bahaya serangan musuh lain bangsa yang akan datang menjajah dan mencekik bangsa kita diam-diam HWilain harus mengaku bahwa pangeran ini selain pandai bicara juga amat cerdik dan dapat membaca gerak-gerak dan isi hati orang lain. Karena kata-kata pangeran ini semua tepat dan beralasan, bagi HWilian tidak ada lain jawaban selain menyatakan kesanggupannya. Setelah membuat persiapan, berangkatlah HWilian dan Hongki pada keesokan Harinfa, keduanya menunggang kuda yang bagus dan kuat pemberian pangeran wanyin Cilun O0MCHDW Nolo HWilian dan Hongki melakukan perjalanan dengan cepat dan gembira. Setelah bersama menghadapi peristiwa di dalam istana, hubungan mereka makin akrab. Sungguhpun di pihak HWilian tidak terkandung perasaan sesuatu kecuali persahabatan yang tutus ikhlas karena ia maklum bahwa pemuda baju hijau ini benar-benar seorang muda yang baik sekali dijadikan sahabat. Adapun di pihak Hongkin, biarpun harus ia akui bahwa ia makin dalam terjatuh di jurang asmara, makin dalam ia mencinta nona itu, akan tetapi ia tidak berani sembarangan menyatakan perasaannya. Kalau ia teringat akan sikap pangeran wanyin Cilun yang juga cinta kepada HWilian, ia menjadi mundur teratur dan tidak berani bersikap sembrono. Dua hari mereka tiba di kaki pegunungan Tai Haung San yang sunyi senyap. Tanah gundul membentang luas di depan mereka. Saudara Choa, alangkah sunyi jalan ini dan alangkah panasnya kiranya kalau tengah hari, kata HWilian yang belum mengenal daerah ini. Tidak jauh daerah kering ini, di sana. Hanya kurang lebih 30 li. Sekarang masih pagi lebih baik kita mempercepat perjalanan agar jangan sampai dikejar matahari di waktu kita masih berada di jalan gundul ini. Selewatnya 30 li, kita akan menemui daerah yang dingin dan subur, jawab Hong Kin. Keduanya lalu mengebrak kuda binatang tunggangan mereka segera lompat dan lari cepat sekali, meninggalkan debu yang mengepul tinggi sepanjang jalan di belakang ekor mereka. Akan tetapi, baru saja lima-lima mereka tempuh, tiba-tiba mereka melihat bayangan enam orang di tengah jalan. Hati-hatilah, Nona. Daerah ini paling tidak aman. Siapa tahu kalau-kalau mereka yang di depan itu bukan orang-orang bal, HWilian meraba gagang pedangnya dan bersikap waspada. Hatinya berdebar tegang dan gembira karena gadis ini memang selalu bergembira apabila menghadapi pengalaman hebat terutama pertempuran. Darah pendekar mengalir sepenuhnya dalam tubuh Nona ini. Kau lihat saja, saudara Chua kalau mereka itu penjahat, kita akan basmi sampai ke akar-akarnya akan tetapi Chua Hang Kim tidak segembira HWilian karena pemuda ini maklum bahwa penjahat-penjahat yang berani beroperasi dekat kota raja, bukanlah penjahat-penjahat kecil yang mudah dibasmi. Karena daerah itu gundul, maka biarpun jauh enam orang itu sudah kelihatan dan kini jarak mereka sudah makin mendekat. Tiba-tiba HWilian mengeluarkan seruan kaget. Ada apa? Nona dia itu Liu Kongji Siapa itu? Liu Kongji Dia masih Suhengku akan tetapi dia jahat Aku benci padanya kata HWilian akan tetapi hatinya berdebar tidak enak sekali. Ia tahu betapa jahatnya pemuda itu dan juga tahu betul betapa lihainya. Kalau muncul orang ini pasti akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang manakah dia? Apakah yang hitam tinggi besar itu? Tanya HW kaget mendengar bahwa seorang di antara enam orang itu adalah Suheng dari HWilian dan tentu saja amat lihai. Bukan, yang tengah itulah yang membawa HW tim kebutan pertapa. Dia HW mungkin memandang ke arah seorang pemuda yang tampan gagah, yang membawa kebutan sebagaimana biasa dipegang oleh seorang pendeta sehingga nampak lucu berada di tangan pemuda. Akan tetapi ia harus akui bahwa pemuda itu bertubuh tinggi tegap bersikap halus dan berwajah tampan. Sementara itu, kuda mereka sudah tiba di tempat itu dan kini mereka telah berhadapan dengan enam orang yang menghadang di jalan. Hwi Lian menyapa mereka itu dengan pandang matanya. Ia melihat Kong Ji kini bersikap angkul lagaknya congkak seperti seorang bangsawan tinggi. Lima orang yang lain adalah orang laki-laki berusia empat paluh tahunan dan yang tiga berusia enam puluh tahun lebih. Mereka rata-rata nampak berkepandalan tinggi. Memang lima orang ini bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah ketua-ketua partai besar yang berpengaruh yang sudah taklu kepada Kong Ji dan yang beramai-ramai mengangkat Kong Ji sebagai pemimpin atau bengcu mereka. Di antara lima orang itu terdapat seorang kakek tua berusia enam puluh tahun lebih yang pakaiannya tambal-tambalan dan memegang sebatang tongkat kepala harimau yakni gagang tongkat diukir seperti kepala harimau. Melihat kakek ini Cho Ahang Kin menegur. Eh, kiranya San Si Kai Pang Choo, Lobong Long Hiong yang berada di Sunni Hang Kin melompat turun dari kudanya, diturut oleh Hui Lian dan pemuda itu menjurah kepada kakek itu. Memang kakek itu adalah Sin Ho, harimau sakti, Lobong yang menjadi Kai Pang Choo, ketua perkumpulan pengemis dari San Si Kai Pang, yakni perkumpulan pengemis di San Si. Ketika Lobong memandang kepada pemuda tampan berbaju hijau yang menegurnya, ia pun lalu membalas dengan salam. Hektometer, Choo Asicu, apakah suhumu cam kau Sien Kai sehat-sehat saja? Harapkah sampaikan hormatku kepada orang tua gagah perkasa itu terima kasih, Pang Chu. Sebelum Hang Kin melanjutkan kata-katanya, terdengar suara Liu Kong Jin Yaring. Ah, semuaiku yang manis. Kau berada di sini? Kebetulan sekali, sudah lama aku mencari-carimu. Bukankah kau datang dari istana bersama pemuda si Choo A ini dan menerima tugas dari pangeran Wan Yen Chilun untuk menghadiri pemilihan Beng Chu di Ngero Hang San Hui Lian terkejut. Juga Hang Kin memandang dengan Mat terbelalak bagaimana setan ini bisa mengetahui hal itu. Sebelum Hui Lian menjawab, Kong Ji sudah bicara lagi, kini ditujukan kepada Hang Kin. Jadi kau ini murid cam kau Singkai? Bagus sekali, tentu kau lihai seperti gurumu. Di antara orang sendiri, tak usah kita berlaku sungkan. Mari kalian berdua bersama dengan kami pergi ke Moheng San, karena ketahulah bahwa Beng Chu atau calon Beng Chu terutama sudah terpilih, Hui Lian masih benci kepada Kong Ji, maka dengan ketus ia menjawab, aku tidak sudi melakukan perjalanan bersamamu. Minggir dan jangan ganggu aku Kong Ji tertawa bergelak dan terlihat retan gigi yang putih. Ha, 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 kau masih galak saja, Sumoy. Akan tetapi makin galak makin manis. Benar-benar kau gagah dan berani sekali, berani bersikap seperti itu di depanku, orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku tidak Ahu Lian meraba gagang pedangnya. Kong Ji hanya menggerak-gerakan kebutan di tangannya sambil tertawa mengejek. Jangan kurang ajar seorang di antara kakek yang usianya sudah lanjut melompat dengan gerakan ringan di depan Huy Lian. Gadis ini melihat gerakan kakek rambut panjang yang wajahnya menyeramkan seperti leblis ini maklum bahwa ia menghadapi orang yang tinggi kepandainya. Ia pernah melat kakek ini dahulu ketika mereka bersama mengeroyok dan mengejar-ngejar Nguan Sin Hong. Memang kakek ini bukan lain adalah Giok Seng Cu. Mendengar bahwa Huy Lian adalah putri Gou Chiang Le, Siang-siang Giok Seng Cu sudah merasa gemas dan kalau mungkin diperbolehkan oleh Kong Chi tentu ia akan mengganggu atau membunuh gadis putri musuh besar yang dibencinya itu. Kau mau apa Huy Lian juga menantang dengan sikap tenang tak kenal takut. Akan tetap Hang Kim yang bermata tajam dan tahu bahwa enam orang lawan ini tak boleh dipandang ringan berkata Gos Yoh Chia harap bersabar kemudian ia bertanya kepada Lobong San Sikai Pang Siapakah Beng Chu yang kau sebutkan tadi Lobong tanpa ragu-ragu menuding ke arah Kong Ji sambil berkata dialah Beng Chu kami juga calon Beng Chu besar yang akan dipilih Oleh karena itu daripada ribut mulut tidak karuan lebih baik kau dan kawan bu ini menggabungkan diri dengan kami dan kelak memil Beng Chu kami merupakan kehormatan besar melakukan perjalanan dengan Beng Chu Hwi Lian mengeluarkan suara mengejek lalu melompat ke atas kudanya dan berkata kepada Hang Kin Saudara Cho A untuk apa melayani orang-orang yang miring otaknya mari kita lanjutkan perjalanan Sumoy aku melarangmu melakukan perjalanan memisahkan dengan kami kau harus ikut dengan kami kata Kong Ji suaranya berpengaruh aku bukan Sumoy mu dan kau tidak berhak melarang pergilah Beng Chu tangkap saja dua orang bocah ini seru Giyok Sen Chu yang sudah marah sekali kemudian tanpa banyak cakap lalu menyerbu dan menubruk Hu Lian memang diantara semua orang yang sudah menjadi kaki tangan Liu Kong Ji hanya Giyok Sen Chu yang agak berani sikapnya terhadap pemuda luar biasa itu hal ini karena Giyok Sen Chu mengingat bahwa anak muda itu pernah menjadi muridnya Hu Lian terkejut sekali melihat tubrukan kakek rambut panjang yang amat berbahaya disilangin serangannya menyatakan betapa besar tenaga kakek ini maka Hu Lian tidak berani menangkis melainkan melompat dari atas kudanya berjungkir balik dan turun dua tombak dari kudanya terdengar suara kuda meringkik dan kuda tunggangan yang tinggalkan Hu Lian itu kena ditampar oleh Giyok Sengcu terguling roboh kau cajam seru Hang Kin yang cepat maju menghadang melihat kakek itu hendak mengejar Hu Lian akan tetapi Giyok Sengcu mengibaskan tangannya ke arah dada Hang Kin sambil membentak roboh kau Giyok Sengcu sudah memperhitungkan bahwa kibasan lengan bajunya yang disertai tenaga Tin Sun Kang ini tentu akan dapat merobohkan Hang Kin yang kelihatannya tidak begitu kuat akan tetapi alangkah kagetnya ketika kibasan Fa yang cepat sekali itu mengenai angin kosong karena Hang Kin telah mengelak dan bahkan balas menyerang dengan pukulan yang jitu sekali mengenai pundak Giyok Sengcu Plak Giyok Sengcu terhuyung dua tindak akan tetapi Hang Kin tiba-tiba merasa tangannya panas tanda bahwa ia terserang oleh tenaga pukulannya sendiri yang membalik ketika bertemu dengan pundak kakek itu hal ini menjadi bukti bahwa tenaganya jauh kalah besar maka dapat dibayangkan betapa gelisahnya hati Hang Kin seorang kakek ini saja merupakan lawan yang amat berat apalagi kalau enam orang itu semua maju bocah kurang ajar apakah kau sudah bosan hidup kin tadinya ia terkejut sekali melihat keandahan pukulan pemuda ini yang selain dapat mengelak dari serangannya juga secara otomatis dapat membalas kontan dan memukul pundaknya tak disangkanya bahwa ilmu silat camkau kunhoat ilmu silat pemukul anjing dari camkau sin kai sedemikian lihatnya akan tetapi setelah merasa betapa pukulan pemuda ini tidak begitu kuat hatinya lega dan dengan cepat ia lalu mendesak hangkin dengan pukulan pukulan tin san kang yang dirasyat giyok seng cu suhu jangan bunuh utusan pangeran wanyen seru kongji seruan ini menolong nyawa hangkin karena kalau giyok seng cu tidak ditahan oleh kongji kiranya hangkin takat kuat menerima pukulan pukulan tin san kang yang luar biasa hebatnya itu sebaliknya ketika mendengar larangan dari kongji giyok seng cu tidak berani melanggar ia lalu mengurangi tenaga akan tetapi memperhebat serangan sehingga beberapa jurus kemudian hangkin roboh terkena totokan yang lihai pada jalan darah konggo antiat membuatnya lemah dan lumpuh sementara itu ketika willian mendengar kongji menyebut nama giyok seng cu gadis ini terkejut sekali sebetulnya kakek berambut panjang yang lihai itu masih terhitung supetnya uaka gurunya karena ia mendengar dari ayahnya bahwa kakek ini adalah murid dari pak hong siansu diam diam gadis ini terheran bagaimana tokoh besar seperti giyok seng cu demikian tunduk terhadap liok kongji akan tetapi ia tidak sempat memikirkan hal ini karena ia sudah marah sekali melihat hong kin direbohkan oleh giyok seng cu sekali melompat ia telah menghadapi kakek itu dengan pedang di tangan dan tanpa banyak cakap ia menyerang dengan tikaman berantai melihat berkelebatnya ujung pedang ke arah tenggorokan giyok seng cu cepat miringkan kepalanya itu telah dibalik gerakannya dan kini secara langsung melanjutkan serangannya dengan bacokan dari atas ke bawah mengarah dada giyok seng cu kaget sekali melihat kelincahan kecepatan gerakan ini namun ia adalah seorang tokoh persilatan yang sudah kawakan tidak mudah gugup oleh desakan lawan sambil mengerahkan tenaga tin sun kang ia menyempok pedang itu dengan lengannya pedang terpental dan hebatnya biarpun pedangnya sudah terpental karena ditangkis oleh giyok seng cu masih saja pedang itu menyerang terus dengan tusukan lain pada lambung menghadapi serangan bertubi-tubi yang kesemuanya merupakan cengkeraman maut ini giyok seng cu agak gentar dan sambil berseru kerasia melompat ke belakang hebat ilmu pedangmu bocah serunya kagum akan tetapi jangan kau kurang ajar bapakmu adalah suteku adik seperguruan maka kau sekarang berhadapan dengan supetmu hayo lekas lepaskan pedang dan berlutut William tertawa menyindir dan menudingkan pedangnya kepada Kongji katanya kau kakek siluman yang terhadap dia itu bersikap seperti anjing penjilat mau suruh aku berlutut hektometer aku tidak pernah mempunyai supek macam kau kata-kata ini ditutup oleh berkelebatnya tubuh William yang sudah menyerang lagi dengan pedangnya ilmu pedang yang dimainkan oleh William adalah ilmu pedang larisan ayahnya yang menerima darat pak kek siansu maka ilmu pak kek sin kiam ho at ini bukan menelihainya giyok sengcu sudah mendapat perintah agar supaya tidak membunuh atau melukai gadis ini maka kalau ia melawan tanpa kebebasan melukai tanpa mempergunakan tinsan kang tak mungkin ia dapat menang melawan gadis kosen ini sebalik nfa kalau ia mempergunakan tinsan kang ia takut kalau ia menjatuhkan tangan maut dan membunuh hut lian sehingga ia akan mendapat marah besar dari kong ji oleh karena itu ketika gadis itu menyerangnya giyok sengcu hanya mengelap ke sana kemari sambil menyempok pedang mempergunakan oleh willian sehingga pada jurus kesebelas pangkal lengannya tergores pedang dan mengeluarkan darah giyok sengcu suhu mundurlah seru kong ji dengan suara berpengaruh ia merasa malu terhadap yang lain kalau ia tidak turun tangan sendiri memperlihatkan kelihayanya sudah diceritakan tadi bahwa lima orang kawan kong ji adalah orang-orang penting selain giyok sengcu dan sinhou lobong ketua dari sans si kai pang yang tiga orang lagi adalah ketua dadat bu cimpang kwan cipai dan tewe atubu pai mereka ini inilah yang mengangkat kong ji sebagai bengcu dan mereka bersama anak buah atau anggauta partai mereka yang banyak jumlahnya yang akan menyokong kong ji dalam segala usaha dan cita-citanya kini dengan tenang kong dit menghadapi willian hud tim atau kebutan panjang masih terpegang di tangan kanannya sumoy aku bukan sumoymu bentak willian pedangnya sudah gemetar di tangan siap untuk menyerang ia sekarang benci sekali kepada pemuda ini dan sudah gatel-gatel tangannya untuk melakukan pertempuran mati-matian willian kau benar tidak adil marilah kita bicara baik-baik kalau kau ikut dengan aku dan memberi sokongan suara dan kelak aku menjadi bengcu untuk seluruh dunia kang-o bukankah berarti aku menjunjung tinggi nama suhu bukankah kau sebagai sumoy juga akan terbawa naik namamu pikirlah baik-baik kau tahu bahwa aku selalu sayang kepadamu elutup mulutmu yang palsu dan ingatlah akan kepalsuanmu di mengulia dahulu bentak willian yang terus saja menyerang dengan pedangnya kongji maklum betapa lihainya gadis ini bermain pedang maka ia melompat mundur sambil berkata dengan ada menyesal terpaksa aku harus menggunakan kekerasan sumoy kau keras hati dan kepala batu hutim pindah ke tangan kiri dan diputar menangkis serangan pedang dari willian terdengar suara gemerincing dan willian merasa telapak tangannya tergetar kagetlah hati gadis ini karena ia tahu bahwa kongji benar-benar telah memperoleh kemajuan yang hebat sudah dapat menyalurkan tenaga sehingga bulu-bulu hutim itu menjadi sekeras baja benar-benar membuktikan bahwa pemuda itu telah mencapai tingkat yang sukar dicari bandingannya akan tetapi willian tidak pernah mengenal apa artinya takut bagaikan seekor singa betina gadis ini menyerang terus mengerahkan tenaga mengandalkan kegesitan tubuhnya dan mengeluarkan jurus-jurus yang terhebat dari ilmunya kong ji merasa kewalahan juga pemuda ini sesungguhnya jauh kalau dibandingkan dengan dahulu ketika baru meninggalkan kim bunto bersama willian sekarang ilmu kepandainya sudah jauh lebih tinggi daripada dahulu dan kalau saja ia bermaksud membunuh atau melukai willian kiranya dengan hutinnya saja ia akan dapat merobohkan gadis itu akan tetapi ia tidak mau melukai willian apalagi membunuhnya karena ia mempunyai niat dan cita-cita yang lebih tinggi mengalahkan gadis ini tanpa melukainya memang bukan hal yang mudah dan biarpun seorang lihai seperti kong ji merasa kewalahan juga setelah 20 jurus lewat kong ji menggerakkan tangan kanan dan sinar terang menyilaukan matuh willian bangsa terendah kembalikan pak keksin kiam willian makin gemas melihat pedang pusaka sucohnya kini berada di tangan kanan pemuda itu dengan nekat ia menyerang dan berusaha merobohkan kong ji untuk merampas kembali pedang itu akan tetapi sambil tertawa mengecek kong ji menggunakan pak keksin kiam membabat pedang di tangan willian sambil mengerahkan tenaganya krek pedang di tangan willian terbabat patah menjadi dua dengan amat mudah oleh pedang pusaka pak keksin kiam dan di lain saat selagi willian marah dan kaget beberapa lembar buluhutim yang sudah mengeras karena tenaga luakang menyambar dan menotok beberapa bagian jalan darah willian mencoba mengelak akan tetapi kekagetannya karena pedang patah tadi membuatnya kurang cepat dan tian huhia tubuhnya terkena totokan buluhutim gadis ini terhuyung dan roboh tak berdaya lagi kong ji tertawa puas dan menyimpan pedang pak keksin kiam di balik jubah luarnya yang lebar dan panjang kemudian dengan hutimnya ia memberi isyarat kepada dua orang kawannya yang berusia 40 tahun lebih untuk melucuti senjata-senjata yang masih ada pada pakaian dua orang muda itu lalu hongkin dan huilian diikat pergelangan tangannya dengan sebuah belenggu baja yang amat kuat bahwa mereka ini menyingkir dari sini dan jaga baik-baik agar jangan sampai mereka terlepas juga tak boleh apapun juga mengganggu mereka perlakukan baik-baik sebagai tamu agung dalam perjalanan kengkau hengsan nona ini dimasukkan saja ke dalam joli dan diusung agar jangan menimbulkan keheranan di tengah perjalanan hongkin dan huilian yang sudah tak berdaya lagi itu dibawa pergi oleh dua orang itu kemudian kong ji menyuruh lobong untuk mengumpulkan dan mempersiapkan barisan dari semua partai agar berkumpul di situ lobong berkelebat pergi dengan kecepatan yang mengagumkan kini di tempat itu tinggal kong ji giyok sencu dan seorang kakek tua sebaya dengan giyok sencu kakek ini bukan orang biasa tubuhnya sudah tua dan bungku kurus kepalanya besar dan bundar rambutnya jarang dan sudah banyak kerontok berwarna putih kulit mukanya kerut-merut seperti jeruk layu gagang pedang tergantung dipundak kanannya dan sebatang tongkat bambu selalu membantunya berjalan biarpun kelihatan begini lemah dan tua akan tetapi orang ini adalah jago nomor satu di seluruh provinsi Anhui bernama siang keanbu berjuluk mohiam pedang iblis dia adalah ketua dari perkumpulan kuan cimpai di provinsi Anhui sebuah perkumpulan yang sudah terkenal dan berpengaruh sekali kakek ini pernah didatangi oleh kongji yang mengajak ibu dan dalam sebuah pertempuran seru hampir seratus jurus barulah pedang pak kek sin kiam dapat menundukkan pedannya dan kakek ini menerima kalah takluk dan amat kagum kepada kongji selanjutnya ia dengan sukarlah membantu pelaksanaan cita-cita pemuda aneh yang luar biasa ini kongji belum mau meninggalkan tempat itu dan ia selalu memandang ke timur seakan-akan menanti datangnya sesuatu memang dia sedang menanti rombongan kedua dari kota raja yang tahu pasti akan lewat di situ tak lama lagi pemuda ini benar-benar luar biasa dalam waktu pendek sudah dapat mempengaruhi banyak orang bahkan ia telah banyak menyebar matemata di kota raja sendiri bahkan sampai di dalam istana banyak terdapat pembantu-pembantunya para pembantu ini semua menganggap bahwa kongji adalah seorang pemuda perkasa ahli waris pak kek siansu seorang pemuda yang berjiwa patriotik dan yang hendak menggulingkan pemerintah kim yang dianggapnya mencekik rakyat jelata kongji pandai sekali bicara dan pandai pula berlagak maka semua orang percaya kepadanya dua orang busu yang pernah menolong mengaku pejuang rakyat bukan lain adalah pembantu-pembantu dan kongji pula oleh karena inilah maka kongji dapat mengetahui segala gerak gerak dalam istana dan tahu pula bahwa willian dan hongkin akan lewat di tempat itu dalam tugas mereka yang diperintahkan oleh wangyen cilun benar saja tak lama kemudian nampak debu mengepul tinggi dari arah timur si tian tokoong kuan jinyo kuan koksan dan diiringkan oleh delapan orang perwira busu yang mengganti pakaian seperti ahli-ahli silat biasa dengan menunggang kuda yang besar-besar si tian tokoong menunggang kuda paling depan dan kakek gundul ini meramelek di atas kuda sama sekali tidak memegangi kendali kuda dan duduknya begitu enak seperti orang duduk di atas kasur yang empuk saja biarpun tidak dipegangnya kendali kuda namun sesungguhnya kuda itu sudah dikuasai sepenuhnya memang si dan tokoong seorang aneh caranya menunggang kuda pun aneh